Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada dua kali driver ASL PV13000 pesanan dari Agus Mami yang ada di Sumatera Selatan dengan variasi Toshiba Super ya di koneksi 9 set plus satu set untuk transistor TEF untuk TEF nya kita kasih Toshiba Super juga yang original namun di kode yang berbeda untuk regulator proteknya pakai tegangan VDC alur jadi untuk SOP kami sebelum sebelum kita kirim untuk driver kita pastikan dalam kondisi normal tapi sebenarnya sebelum pembuatan video seperti ini juga kita tes ya lor seperti tadi sebelum pada pemasangan hedging kita tes juga dan ini untuk hasil akhirnya lor kita pakai adu generator yang untuk kebeban speakernya 4 Ohm idealnya juga pakai 4 Ohm disini kita pakai dan milik sebagai pengganti speakernya Hai sudah include kabel CC light indikator nanti agar driver apabila barang sudah sampai siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya Oke disini kita aktifkan kita tunggu dulu agak lama lor saturasinya karena kita pakai PSU pangetesan ya disitu kita lengkapi relay jadi enggak konek secara langsung ada juga eh lampu antikonslap ya untuk keamanan saja kita kita bypass anti konsletnya biar lebih tegangnya lebih full ya untuk pengetesan ambil kita ambil dari basis tef ya lor disini terbaca 590 bagian PNP 500 hampir sama ya oke masih saturasi kita cek untuk ideal bias AXL ini di 550-650 milivolt semakin besar otomatis suara semakin bertenaga namun TR final akan semakin panas ya lor saya rasa ini sudah bisa dikatakan imbang lor dan untuk DCU nya itu ketemu di 6 koma ini karena kita mengutamakan keseimbangan tegan bias ya lor di 5 koma dan DCU itu tidak harus di titik 0 juga ya utamakan keseimbangan tegan bias agar tidak panas sebelah nanti lor untuk penguatan sangat komplek pakai C2240 dan A970 kita pakai diotek untuk kapasitor juga jekon kit si untuk selanjutnya kita lihat indikator stepper ya lor Hai untuk steppernya aktif dalam waktu bersamaan karena kita pakai input input konstan ya atau input audio generator di 1 kilo bagus untuk sinus bagus limit juga sudah aktif indikator limit juga sudah aktif ya lor Hai mantap Hai untuk Hai tegangan yang kita gunakan MV di 80 volt untuk HP nya Ayo kita pakai di 120-an 119 Ayo kita coba lanjut driver yang kedua sebelum Ayo kita kirim Hai entah itu di videokan atau tidak sebenarnya semua sudah dites ya lor kadangkala kalau kita over order gitu ya Ayo kita tanpa menggunakan video Ayo kita sepulkan nur untuk driver yang sudah kita tes lor Axl pb 13000 untuk instalasi Hai pemasangan terpinal sangat rapi sekali lor Hai untuk lot yang stok saat ini di 324 324 sama lor antara npn dan pnp sama 324 untuk mosfet irp260 Invenion untuk drivernya 1837 kita pakai file cheat yuk kita lanjut driver yang kedua untuk rekomendasi tegangan di 110 ya lor untuk HV nya 110 VAC ini untuk grounding nya ini menuju ke dummy load untuk OC nya kita ambil disini aja lor dia ada jumper untuk potensio rekomendasinya di 20 kg nanti bisa dikoneksikan langsung pada soket yang sudah disediakan untuk input pastinya kalau sudah limit kalau sudah dilengkapi dengan limit pastinya wajib pakai inball ya kebetulan juga disini include inball lor jadi untuk input usahakan transfer dari output balance ini untuk regulator protect nya 12V ya lor dan ini untuk indikator nya untuk indikator juga sudah kita kalibrasikan lor kita cek ulang oke untuk driver yang kedua kalau sudah klik kita ke bias teg ya disini 600 disini 600 juga untuk DCO nya kita cek di 5mV ya sama sepertinya kayak driver yang pertama nanti untuk bias bisa dimainkan sendiri ya lor disesuaikan tapi saya sarankan ya di sekitar 590 sama 600an lah seperti yang kita settingkan saat ini untuk main geber saya rasa sudah aman lor sinus output limit juga sudah aktif ya lor untuk indikator klip sama indikator limit nya itu bersamaan lor tapi ini sebenarnya sangat berbalik arah ya untuk ini menandakan sinus cacat untuk limit pembatasan pada saat sinus cacat tapi tidak ada pengaruhnya pada indikasi yang ada lor untuk jarak kedip ataupun indikator klip ini masih bisa diatur entah itu dibikin sensitif ataupun tidak bisa karena kalau standarnya ini sangat sensitif sekali lor sudah kita beri resistor ya agar bisa terindikasi bisa diartikan untuk indikator limit dah sama aja lor untuk skematik driver ini sebenarnya juga ada beberapa yang kita modifikasi ya terutama bagian limit untuk resistor 1 kg di bagian ini menuju ke cathode lcr atau otocoupler nya kita pasangkan dari bawah lor karena ada yang tidak beres ini tapi pembelian dari produk kita semuanya kita pastikan dalam kondisi normal limit aktif stepper semuanya semuanya kita pastikan dalam kondisi normal dan siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya terima kasih buat mas agus yang ada di semata selatan semuanya cocok assalamualaikum selamat menikmati